selamat menikmati kemudian kita tambahkan lagi tepung maizena kita campur dulu bahan-bahan kering disini ada garam, kaldu bubuk dan lada bubuk campur kasih juga baking powder nah ini kita aduk dulu semuanya nih kemudian kita kasih air kita masukkan air disini sambil diaduk airnya cukup banyak masukkan lagi tuang semua kemudian kita masukkan santan kita aduk disini kita pakai bawang putih ini udah dihalusin bawang putihnya terakhir kita kasih margarin yang udah dilelehin di sekitar 2 sendok makan oke oke adonannya udah jadi ini kita diamkan dulu ini kita diamkan dulu sekitar 15 menit minyaknya sudah kita panasin ini kulit pangsitnya kita kasih adonannya sedikit kita kasih kita kasih wortel kita kasih sedikit kol daun bawang dan sedikit ebi kita kasih adonan lagi buat pengikatnya terus langsung kita goreng di minyak panas oke selembar kulit pangsit kita kasih adonannya buat pengikat kita kasih wortel bawang bawang kita kasih sedikit kol dan ebi ini jadi makanan yang enak banget ada kriuk-kriuknya ada gurih-gurihnya kita tuang di minyak yang sudah panas oke lakukan terus sampai semuanya habis ini jadi cemilan yang enak kriuk-kriuk gurih dan bisa juga buat ide juala oke ini sudah garing kita angkat lakukan terus sampai adonannya habis oke kita angkat sudah habis adonannya bakuan kriuk pangsit wow jadinya banyak banget bisa buat cemilan sore sore enak juga nih buat makan bakso ya bakso kayak bakwan malang gitu karena dari pangsit dicocokin sambal juga enak banget oke makannya bisa kita kasih saus atau cabai rawit ini kita mau cobain ya oh kriuk banget bismillah ya kalau pakai pangsit jadi kriuk-kriuknya ada ini enak banget nih oke sampai disini dulu resepnya jangan lupa cobain dan dukung terus channel Sobat Dapur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh